Bakteri yang kita bawakan Rahasia di balik adab makan Nabi SAW Adab makan Nabi SAW Kalau kita bahas satu demi satu dari sekian banyaknya adab Nabi Kita dapati hikmah Prinsip pertama Kita melakukan Perintah yang diperintahkan oleh Allah Dan Rasulnya Sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya Semata-mata apa? Untuk ibadah Bukan untuk mencari hikmah Bukan Hikmah hanya mengikuti saja Kalau kita menjalankan ibadah Murni kita jalankan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan Tapi jangan kita niatkan Demi semata-mata hikmah Enggak Kita hanya membahas hikmah di balik perintah dan sunnahnya SAW Berarti sekian banyak hikmah Kemudian pula Bahwasannya yang Kita pelajari disini Sebagai prinsip Allah dan Rasulnya Ini faedah yang kedua Allah dan Rasulnya Jika memerintahkan sesuatu Pasti dan pasti Ada kebaikan Untuk hamba Allah Dan umatnya Nabi Muhammad Dan Allah Jika melarang sesuatu Rasulnya melarang sesuatu Disitu Ada Madarat Bahaya Kejelekan Bagi hamba Allah Dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu prinsip Ya Dan disini kita ingin mencoba Menguak Hikmah di balik adab Nabi Dalam perkara makan Kita melakukan aktivitas Sehari-hari Berupa makan Sebenarnya Dalam aktivitas makan Sudah bisa Kita kumpulkan Sekian banyak sunnah Dari bagaimana Menghidangkan makanan Dari bagaimana Kita Duduk Ketika makan Menggunakan apa Kita makan Ya Seberapa banyak Kita makan Bagaimana Cara makannya Sendirian Atau Bebarengan Ya Ini banyak Hikmahnya Nanti akan Kita sampaikan Satu Demi satu Mufas Soalan Secara terperinci